Salam sukses, kita jumpa lagi di channel visioner yaitu channel yang mau pas berita politik pilihan yang terbaru sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi sekitar politik di dalam negeri yang terkini dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang analisa pengamat politik Bung Khodari dan Sulfan Lindan mengenai detik-detik terakhir soal koalisi dan oposisi di Kabinet Prabowo Gibran termasuk analisa atas keraguan terhadap loyalitas dari dinamika politik yang ada di partai PKB dan partai terbesar yaitu Kulkar saat ini oke untuk kelanjutannya kita langsung aja cek dulu videonya indikasi ya bahwa Pak Prabowo makin menarik kesimpulan bahwa PDI Perjuangan ini kelihatannya akan berada di luar pemerintahan dan memang sebetulnya kan presidennya sudah banyak ya pertama PDI Perjuangan tidak hadir pada saat penetapan hasil oleh KPU satu sinyal yang kedua Mas Ganjar sebagai capresnya PDI Perjuangan menyatakan oposisi atau berada di luar pemerintahan kita akan mengawal dengan cara dan saya pikirkan pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar yang ketiga Mas Hasto sebagai skin PDI Perjuangan juga mengatakan bahwa sikap Mas Ganjar itu kurang lebih ya paralel lah ya dengan sikap partai jadi walaupun rakernas PDI Perjuangan baru diselenggarakan akhir bulan ini tetapi hemat saya sih cukup aman ya Bang kita memproyeksikan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan itu merupakan sikap kenegarawanan suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan ya sikap dari PDI Perjuangan P3 Perindohanura dan Pak Ganjar Permafut di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara di sisi Pak Prabowo juga kelihatannya juga sudah berkesimpulan bahwa memang yang berada di luar pemerintahan itu adalah ya salah satunya atau satu-satunya adalah PDI Perjuangan saya kira itu salah satu gambaran politik Indonesia 2024-2029 yang semakin jelas Bang akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan 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 mengganggu orang lagi mau kerja kok kita mau kerja benar pemerintah tidak boleh diganggu tapi ingat dari dalam pun bisa mengganggu ketika orang punya spirit anti korupsi tapi menterinya korupsi apa yang akan terjadi ini kita kecatatan jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan jadi sebenarnya seperti itu dan saya kira pemerintah yang nanti akan dilantai tidak perlu takut cekan balance itu akan terjadi bahwa daulat rakyat itu pasti akan menentukan caranya seperti air akan mencari jalannya jadi gak boleh baperan gak boleh baperan gak boleh baperan Pak Prabowo mengajak elit politik untuk bersatu saya posibat nah tapi tanggapannya ada para elit yang tidak mau bergabung jangan mengganggu pemerintah ke depan ya kalau selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah ada yang beroposisi yang tidak mau ikut namanya oposisi ya silahkan aja kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen posisi Golkar ini menjadi lebih apa ya menjadi lebih strategis karena kalau saya lihat koalisi Indonesia maju karena tidak bisa 50% maka dia membukakan pintu kepada dua partai politik lain yaitu Nasdem dan PKB nah Nasdem dan PKB kemarin posisinya berada di luar koalisi 02 dan karena itu kemudian kita wajar kalau kemudian melihat potensi dinamika secara sikap ya politik 5 tahun ke depan Cak Imin sendiri kan belum-belum sudah mengatakan bahwa nanti kalau di dalam pemerintahan ya soal apa saya lupa persis soal apa tapi dia mengatakan nanti kita berdebat lah masa presiden diajak debatkan gitu kan Bang jadi kalau udah mau gabung kan artinya harus satu visi dan satu hati kan dengan dengan presiden yang terpilih begitu saya bayangkan akan sangat repot apabila partai di dalam koalisi Indonesia Maju juga sama goyangnya dengan pendatang baru iya Bang dengan pendatang baru itu apalagi kalau yang goyang itu adalah partai yang paling besar di dalam koalisi koalisi Indonesia Maju yaitu partai Golkar itu bisa betul-betul goyang itu Bang kalau dua lawan satu aja masih masih apa ya istilahnya masih rame apalagi kalau satu lawan dua ini sangat-sangat repot ini Bang jadi menurut saya salah satu kunci dari dinamika politik ke depan ada di partai Golkar gitu apa ada indikasi Golkar ini tadi kan disebut bahwa Golkar ini kan agak goyang-goyang ya sebetulnya kalau bicara indikasi agak goyang-goyang menurut saya sih sudah terjadi di masa lalu ya kemudian kalau bicara Pilpres 2024 juga saya pernah mendengar sebuah situasi dimana katanya sempat mau belok tuh dari Prabowo ya entah Prabowo atau Prabowo Gibran itu sempat mau belok itu ke tempat yang lain katanya gitu dan mungkin itu juga yang terekspresi pada saat Pak Prabowo itu menerima amplop atau penyerahan dukungan itu kata orang mapnya agak di banting mungkin perasaan Pak Prabowo pada waktu itu ya terima tapi suasana kebatinannya tidak betul-betul optimal gitu bang kalau kita lihat kan Prabowo ini punya karakter ya komitmen ya kalau sudah komit ya komit jangan sudah komit tetapi masih mau ke kiri ke kanan dia gak suka itu itu kan bukan karena militerismenya bukan karena dia sebagai anggota pernah menjadi anggota militer tetapi itu kan karakter dia kan pribadi pribadinya kan dalam politik seperti itu nah ini mungkin sebagai ketua partai politik ya Prabowo kan kalau A ya A ya B ya B kan gitu tidak pilih sebentar A sebentar B ya kan jadi terkesan oportunis di titik itu menarik memang kalau kita bandingkan ekspresi Prabowo digolkan dengan di PAN kemarin kan PAN juga ada BIMTEK kalau gak salah itu yang setelah dari BIMTEK itu ketemu dengan Pak Jokowi ya Pak Zulkif Hasan dengan pimpinan DPD dari seluruh Indonesia di BIMTEK itu kan Pak Prabowo seperti lepas banget itu dan berterima kasih bahwa secara sangat apa dengan sangat hangat kepada PAN yang sudah tiga kali memberikan dukungan kepada Prabowo tadi Pak Hatta mengatakan terima kasih kepada saya karena ini hari libur tetap saya hadir dan saya jawab bagi seorang pejuang politik tidak ada hari libur tim inti saya mengatakan dalam kalender Pak Prabowo tidak ada warna merah semuanya warna biru semuanya apalagi yang undang PAN waduh ini berat sekali kalau tidak hadir aku iya kan istilahnya bahwa kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan jadi saya melihat di Golkar datang tapi ekspresinya suasana kebatinannya itu agak lain jadi mungkin karena akumulasi dari proses politik yang juga terjadi pada saat Pilpres 2024 itu di kabinet sekarang kabinet Indonesia maju kabinetnya Pak Jokowi saya empat tahun ini bekerja dari dekat sama beliau saya melihat prestasi beliau saya melihat penampilan beliau di saat-saat kritis saya ini orangnya apa adanya saya bukan tukang ngolor tukang penjilat saya lihat beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia beliau punya otak yang hebat beliau teknokrat beliau punya visi yang luar biasa dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Erlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan saya menilai beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden tetapi demi kepentingan yang besar demi kepentingan nasional demi kepentingan rakyat demi stabilitas demi kesinambungan beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa tidak berpikir golongan tidak berpikir ego tidak berpikir pribadi berpikir kepentingan bangsa Indonesia dari lubuk hati saya paling dalam saya hormat sama golongan karya dari lubuk hati saya paling dalam inilah sifat patriotik golongan karya itulah analisa pengamat politik bungkodari dan sulfan lindan mengenai detik-detik terakhir soal koalisi dan oposisi di kabinet Prabowo Gibran termasuk menganalisa atas keraguan terhadap loyalitas dari dinamika politik yang ada di partai PKB dan partai Kulkar saat ini berawal dari analisanya bongkodari ini mengenai kepastian partai PDI perjuangan yang mengatakan bahwa tentunya atas bukti-bukti dari pernyataan pernyataan Ganjar Pranowo dan yang diperkuat lagi oleh pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa pernyataan Ganjar itu ternyata sudah paralel dengan PDI perjuangan sehingga atas dasar ini bongkodari menganalisa kesimpulan walaupun belum ada rakernas PDIP tentu sudah bisa dikatakan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan dan inilah gambaran politik 2024-2029 yang semakin tabak jelas nah inilah cuplikan narasi dari potret panggung perpolitikan yang terbaru di tanah air kita saat ini oleh karena itu saya cuma bisa berpesan bahwa sebenarnya politik itu bukanlah sekedar tentang kekuasaan tetapi politik itu adalah lebih tentang bagaimana para penguasa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh kesejukan dan harmonis dan yang lebih penting lagi buat kita semua adalah tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama terima kasih dan salam sukses terima kasih